Halo saudara, saya Pak Eskandar Kita berjumpa kembali dalam vlog Facebook Pada episode kali ini ya Saat ini saya akan mengajak anda untuk Mereksplorasi pengusur perjalanan saya Antara Monggor menuju Devok Tapi juga bahkan menuju arah Jakarta ya Lalu seperti apa Pergembangan kabar terbaru dari Arah jalan Sol Iskandar Menuju arah Kelebut Maupun Membus ke arah depan Kebaliknya Oke Saya akan mengajak anda untuk Mereksplorasi Saya tidak sejapai Kita lihat Mohonlah perjalanan anda terganggu Ada penutupan jalan Arah maupun kelebut ya saudara Wow Ini hanya motor saja Biasa lewat ya Tapi Mobil Dilarang Tapi Kecuali sepeda motor Kita jadi ya Oke Saya akan mencoba untuk Menawati jalan ini ya saudara Biar Ambil Ambil Lebih cepat Kita lihat Wuh Lihat Kasian banget nih saudara Kasian Kasian Oke Kita belokir ya saudara ya Dan ternyata Kalau dari Jalan Sol Iskandar Menuju arah Cilebut Bojong 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 Maksud kami Depok lama Depok Baru Mopet Sebaiknya Maupun Juga Karajakarta Ternyata Ternyata Jalan Jalan Arah Mau ke Cilebut Ke kiri Ternyata Amdas Juga ya Saudara ya Ternyata Tapi Ini Mobil Masih Dilarang ya Sudah Mulai Bulan November Ini Sampai Ada Perbaikan Jalan ini Selesai Sampai menunggu Perbaikan Secara resmi Oleh Pemerintah Provinsi Daerah Maupun Kota Maupun Pusat ya Saudara Tapi Tidak masalah Ini Demi Kenyamanan Dan Keamanan Kita Bersama Dan Sekarang Saya Akan Terbantu Fokus Menakurasi Usuran Akses Jalan Dari Jalan Solis Menuju Arah Cilebut Bojong Gede Cipta Yang Depok Lama Depok Baru Terus Sampai Jakarta Ya Saudara Oke Pelataran Gria Cafe And Resto Oke Kita Kita Lihat Di Sebelah Kiri Saya Ini Bangunan Bangunan Yang Tidak Berisi Sudah Berhasil Dibongkar Ya Saudara Oleh Pemkot Bogor Ini Saudara Di Sebelah Kiri Saya Ini Hancur Saudara Karena Soalnya Di Daerah Sebelah Kiri Ini Daerah Rawan Longsor Ya Saudara Oke Tidak Apa Meyer Tidak 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 Oke Ini kalau ke kanan ini Baik kita lihat di sebelah kiri saya Yang kita lewat tadi itu Kita lihat di sebelah kiri saya Yang kita lewat tadi itu Dari sini menuju arah Cilapun Mumpudung Kita ternyata ada Di sini di sebelah kiri saya ini Daerah Rawalongsor ya saudara Yang kita lewat tadi Setelah format Tabogo Residen Ternyata yang kita lihat di sebelah kiri saya ini Ini kalau ke kiri ini Ke arah perumahan Cilebut Residen Ya saudara Oke Ini arah mau ke Cilebut Residen Ini sekarang saya Berada di Jalan Raya Cilebut Ya saudara Di daerah Cilebut ini banyak sekali Arah perumahan ini contohnya Perumahan rumah sakit PMP Kota Bogor Namanya ya Oke Oh Oh Allah Oh Allah Keren Itu Baik Baik Ini di sebelah kiri saya ini Ini Arah mau ke Cilebut Residen Jilid 2 Oh 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 Maaf Oke Kita lanjutkan perjalanan kita Pada pelabun tersebut kali ini Saudara Oke Biar lebih aman Biar lebih cepat Ini yang kunci L nya Saya simpan dulu ya Kalau ada keadaan darurat Oke Ini Di sebelah kanan saya Kita lihat Ini Arah mau ke Stasiun Cilbud Wow Suara Ini nya bell REL Saya takut mokernya sudah mulai Kedengaran ya Saudara Makanya Kita lihat di sebelah kiri saya ini Ini arah ke Daerah Parung ya Ke kiri ya Saudara Parung Karena biar lebih amat Biar lebih cepat Ya saudara Karena waktu perjalanan kita Agak Terbatas Sedikit ya Saudara Dan kita lewat tadi Itu Ini arah mau ke Papu wisata ya Ke Itu Pari apa ya Ke kanan itu ya Saya gak tau apa Nanti Gak apa-apa lah Sudah lewat Dan kita lihat Di arah kanan itu Ke daerah Karadenan Cibinong ya Saudara ya Kita lihat Di arah kanan Ke daerah Karadenan Cibinong ini Macet parah Ya saudara ya Kita lihat Di sebelah kanan saya ini Kenapa bisa Manstri Panjangnya Berbegini ya Saudara ya Oke Hati-hati nih guys Oke Ya baik Oke Perjalanan kita Belum selesai Ayo kita pergi Perjalanan kita Kami melanjutkan kembali Di vlog Maaf-maaf Tadi perjalanan Saya terganggu Karena Ada Pemersian Saudara Di HP saya Yang kita lewat Tadi itu adalah Perumahan Perawatan SCM Ya saudara Sama perumahan Pudu Kintamani Dan Banyak sekali ya Daerah perumahan Yang ada Di sebelah Pingkir saya Tadi Yang kita lewat Tadi Ini saudara Sebelum Masuk ke daerah Cilbojong Gede ya Saudara ya Setelah dari Cilebut Terus Ini sekarang Persiapan Mau melewati Daerah Bojong Gede ya Saudara Kita lihat Di sebelah kiri saya ini Ada Pinggir sungainya Ya saudara Ya Pinggir kalinya Ya saudara Cilebut Amah Bojong Gede ya Saudara Ya Sim Baik Ini Ini jalan berbelok Saudara Pastikan hati-hati Ini guys Jalan berbelok Sini Pastikan jaga jarak aman Ya saudara Ya Oke Baik Kalau begitu Ini di sebelah Kiri saya ini Perumahan apa ya Nggak tahu Ini perumahan apa Oke Nggak kenal aja Oke Ini suasana di jalan Arah dari Cilebut Menuju Bojong Gede Citayang Depok Lama Depok Baru Mampu Para Jakarta Sebaliknya Ini Makin Agak sepi Hari ini Kita lihat Di arah kiri ini Arah pulih Atas Sentosa Ini sekarang Anda mau masuk Bojong Gede Ini guys Kita lihat Arus lalu lintas Di wilayah Bojong Arah Mau ke Bojong Gede Citayang Depok Lama Depok Baru Sudah Mulai Lancar Ya saudara Di hari minggu ini Tidak seperti di Minggu-minggu sebelumnya Atau di hari-hari Biasanya Saudara Di jalan Tenggu sini Biasanya Macet parah Sekali ya Saudara Ini arah karen ini Ke Pesan Andaro Salam Negar Ya Oke Uh Lampu jauh ya Biar lebih aman Biar lebih cepat Saudara Kasih sini guys Ini sekarang Tidak mau masuk Daerah Bojong Gede nih Wih Ada Bajai Masuk Daerah Bogor Ini guys Di sebelah kita ini Arah mau ke Samudera City Kemang Parung ya Kita tetap lurus Ke daerah Pemkap Bogor Arah mau ke Menuju Pemkap Bogor Citayang Maupun Arah Depok ya Saudara Mumpung ada kesempatan Wey Yo 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 Ini sekarang sudah sampai Di daerah Oh Ini sekarang sudah mau masuk Jalan Raya Bojonggede ya Sedara Macetnya Sedara gak tahan Matinlah demi keamanan Baik Ini daerah lurusnya Ke daerah Bojonggede Cittayam ya Tapi gimana ya Apa Aku belok ke Saranin belok ke kanan Atau gimana ya Yaudah lah Biar lebih aman Biar lebih cepat Ini kalau ke lurus lurus ini Ke daerah Terminal Bojonggede Cittayam ya Kita belok ke kanan aja Sedara Permisi Ada peringkatan Raya kereta lagi Ah Gak mau ah Langsung aja Oke Ini lurus Itu Karena Bojonggede Kasyum Bojonggede Maupun Cittayam Itu ternyata Macet ya Sedara ya Rawan macet ya Sedara Karena ada pasar itu Lebih baik Saya memutuskan Untuk belok ke kanan Ke daerah Karadenan ya Sedara ya CLL FC Football Club Sedara Apa itu Wow Saya jadi penasaran ya Sedara Oke Ini Kita Lewat sini ya Sedara Biar lebih aman Biar lebih Cepat Dari hari Biasanya Sedara Di Yesbook ini Oke Lihat ini guys Ini daerah Menuju Ini sekarang Saya Sudah berada Di Rumahan Bojonggede Pobaru 1 Bojonggede Sedara Yang membutuhkan Perbatasan Antara Kabupaten Bogor Maupun Arak Kota Depok Seperti janji Saya sebelumnya Oke Kita belok kiri Saudara Ini kalau ke kanan ini Ke daerah Karadenan Cibinong Lapangan Siaga ya Saudara Apa kita Terbalik aja Oke Gak apa-apa deh Kita Nurus aja ya Saudara ya Ke daerah Lapangan Siaga ya Kita ikuti Biar lebih cepat Biar lebih cepat Biar lebih aman Biar lebih aman Ya saudara Oke Assalamualaikum Permisi Saya mau lewat Ini dia Ini dia nih Arah Arah mau ke Ini dia nih guys Eli Elda dan Guritno Contohnya Ada di sebelah kanan Ya saudara Ingat nih Hati-hati nih guys Saya cuma Mau kasih Contoh nih Saudara Biar jadi Pelajaran Buat kita Semua Untuk Bisa Berlalu lintas Apaan tuh Permisi Permisi Saya mau lewat Oke Ini Arah mau nembus Daerah Cibinong Ya ternyata ya Saya jadi penasaran Ini Kesakses saya Setelah Perjalanan Saya Akhirnya Ini sekarang Kita sudah sampai Di daerah Cibinong Ya saudara Baik Gak butuh Berlama-lama Kita Sudah berada Di daerah Cibinong Puji Tuhan Perjalanan Kita Saya memang Sudah tidak Terlakukan lagi ya Saudara Oke Baik Kalau begitu Kita Demi memperkisah Waktu perjalanan Saya Biar lebih hemat Waktu Kita putar balik Ke kanan ya Saudara Oke Kalau Ke sebelah Kiri saya Yang kita lewat Tadi itu Motor balik lagi Langsung Ke daerah Ciptayang Maupun Ke daerah Depok Lama Atau Depok Baru Ya Karena Waktu saya Gak terbatas Saya memutuskan Untuk Putar Balik Lewat sini Di sebelah Kirisannya Ini ya Ini arah Mokok Tricep Walaupun Ars baliknya Ya Saudara Terima kasih ini berhak kartika pertama ada di sebelah kiri ya saudara hati-hati nih guys, soalnya nih daerah rawan kasus kejahatan di malam hari, tengah malam guys ya ini daerah rawan nih guys sebenarnya nih ya, di malam hari tiap hari, dari tahun ke tahun nih sekarang kita sudah menawati jembatan ini ya saudara jembatan pudung antara dari Buconggede maupun ke daerah Sipinong ya saudara atas pertimbangan saya sendiri oke, ini sekarang sudah sampai luar jalan bukan antara Buconggede maupun ke daerah Sipinong guys ini di sebelah kiri ini kantor merumatir tak kabupaten Buconggede guys oke, sekarang kita belok ke kiri ya ke daerah jalan KSR tadi kusmanya di akhirnya perjalanan kita sampai juga nih ini kalau ke kiri ini ke daerah jalan Kalimunya ke arah saya mau mengajak Anda ke mewati jalan ke arah Pasar Pucung ya Cilodong maupun ke arah ke DC ya ini nih, arah kiri nih ke arah Pasar Pucungnya nih guys baik wow akhirnya sampai juga ya ternyata mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini bermanfaat buat kita sekaliannya baik sekarang saya mau belok ke kiri nih saudara wih ada apa tuh wah kurang ajar nih biasaan nih wow ini motor nih kalau motornya monggok malah main dorong aja nih dibantu sama orang nih yang mendarai motor kurang ajar gue harus kasih dia pelajaran nih guys kasian mengganggu perjalanan saya nih sama perjalanan harga sekitar nih guys tuh hati-hati nih guys ini berbahaya nih oh okay sayang okay ini disblok kanan saya nih ini arah maungkap alun-alun kota depok ya karena meski pemerintah baru saja menerapkan PPKN level 1 10 jauh maupun level 4 level 1 level 2 level 3 level 4 khusus untuk jawabannya sekitarnya ternyata ini kota depok ini baru sudah berada di level 1 ya tapi kasus posibilitas sudah kabarkan masih gamelan ini kemungkinan besar akan terjadi mancapan covid-19 di 23 atau 24 di berbagai belah dunia maupun juga di Indonesia sendiri ya wow ini kebelak kanan nih odong-odong memang agak keren ya saudara ini dari arah kiri maupun ke kanan ya saudara oke sekarang sudah naik ke atas kita ini kalau ke kanan ini kecuali kendaraan modern buah nih guys dilarang ke kanan ke kanan ke kanan selamat menikmati 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 oke oh oke oke ini oke selamat menikmati oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati